Madi kamu sendiri sekarang kalau ngisi acara sering berperan sebagai orang-orang yang tertindas, tersulimin, itu gimana sih? Ya, kamu-kamu lulu atau apa gitu. Ya wajah lah, ini punya maya jangan disamakan dengan punya nyata. Gimana nih rasanya berperan menjadi orang terzulimin, tertindas gitu gimana sih? Ya ada nanoran, ya gimana kita campur-campur. Cuma mungkin lebih serunya karena kan kita sambil bunuh nanti bro ada yang tahu kalau misalnya hiatnya bukan beneran. Jadi itu aja sih. Tapi ya kemarin sampai kamu dijatuh, di rumput sapi, kambing gitu-gitu. Ya emang, ya kerjaannya sebagai seorang mental brain, mau gak mau ya profesional. Gak sepanjangnya ada orang, di sini Melody harus seprofesional mungkin karena di situ kan pemainannya juga gak sengaja gitu kan. Jadi ada kesengajaan untuk mendorong, sebetulnya. Kita kalau misalnya memang boleh disengaja jadi dorong atau apa. Tapi itu memang mewakilin kehidupan kamu gak sih? Dulu pernah menjadi orang yang tertulimin kayak gitu. Gak pernah. Gak sih, memang pas diadegan itu memang Melody memang takut sama kamu. Kayaknya kamu kambing menandang kejadian. Mereka disuruh kambing tapi gak tahu kalau disuruh di sini ada kambing juga gitu loh. Jadi kok, kayak tanyain, kamu takut apa lah. Kamu udah tahu, iya gak, apa yang paling takut. Mungkin akan aku jawab, kaknya udah tahu sendiri. Jadi kaknya gak tahu, ada kambing, aku udah benar, gak enak. Karena dulu pernah disuruh sama kambing. Di Irma Nenek ya di desa ini. Itu kan nenek banyak kambingnya tuh karang lah. Jadi kalau saya main-main gitu, disuruh mas sampe-sampe mentah, sampe larut. Dan itu semenjak itu gak mau makan sati kambing. Gak mau makannya bakal kambing, gak mau. Karena trauma sendiri. Jadi ada fobia sendiri. Oh, fobia. Pengen menghilangkan fobia tersebut gak sih? Untuk saat ini gak sih, yaudahlah biarin aja juga. Jarang atap kambing gitu. Jangan lupa subscribe, tekan dan lonceng, like, komen, share.